Intro 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 Mourinho di AS Roma, adalah Tami Abraham, Jordan Ferretut dan Lorenzo Pellegrini, ketiganya mendapat perlakuan istimewa dari Jose Mourinho di strategi AS Roma. Nah, jadwal Liga Italia Serie A untuk pekan ke-33, Napoli vs AS Roma tersaji, bakal berlangsung pada Selasa, tanggal 19 April 2022, dini hari WIB diprediksi akan makin seru. Di laga saat Nicolo Zaniolo mencetak hat-trick, penampilan Tami Abraham juga mampu bersinar setelah dipoles Jose Mourinho di AS Roma, lewat tangan The Special One, Tami memang bukan hanya menjadi striker yang ditugaskan untuk mencetak gol. Lebih dari itu, Mourinho membuat ia menjadi striker yang rajin cetak asis dan mampu memberi ruang untuk lini kedua. Catatan Tami berada dalam lima yang terbaik untuk posisi penyerang, Tami berada di angka 2.3. Ia juga menjadi kunci dari moncernya dua gelandang Gialorossi, Lorenzo Pellegrini dan Jordan Ferretut. The Special One memberi kebebasan kepada Ferretut untuk bergerak dalam posisi yang lebih tinggi ketimbang gelandang serang. Itu membuat Ferretut berada tepat di belakang Abraham dan Pellegrini. Hasilnya pun terbukti, dengan strategi tersebut, Ferretut menjadi salah satu gelandang paling subur di Liga Italia musim ini dengan torehan lima gol. Selanjutnya, ada nama Lorenzo Pellegrini, pemain asal Italia tersebut juga dibuat Mourinho menjadi gelandang yang rajin mencetak gol. Jumlah gol Pellegrini mencapai angka 12. Lorenzo Pellegrini yang sebelumnya lebih dimaksimalkan sebagai penyuplai bola, berubah menjadi gelandang yang lebih banyak berada di kotak penalti. Permainan pragmatis Mourinho membuat ia tak terlalu butuh seorang playmaker yang kuat dalam membagi bola. Itu yang membuat Pellegrini dialih fungsikan menjadi penyerang lubang. Kehadiran Tami yang membuat Ferretut dan Pellegrini mendapatkan ruang yang lebih banyak untuk mencetak gol. Tami tak selalu berada di dalam kotak penalti, ia sering menjemput bola hingga ke tengah dan berlari dari samping. Dengan begitu, dua gelandang tersebut dapat mengisi pos yang ditinggalkan Tami di kotak penalti, dan menggantikannya dalam urusan menggetarkan jala gawang lawan. Hal tersebutlah yang membuat Tami selalu dipercaya untuk tampil star terbaik untuk mencetak gol ataupun memberi ruang kepada rekannya. Nah, setelah didepak Chelsea dan berlabuh di AS Roma, Tami Abraham mendapat tugas lebih dari sang pelatih. Dia bukan saja ditugaskan sebagai pencetak gol, namun ada peran lain yang harus dijalankan. Ya, sosok penyerang asal Inggris yang paling tajam di musim ini berada di pundak Tami Abraham. Pemain yang dibuang, Chelsea demi seorang Romelu Lukaku itu sukses membuktikan diri bahwa ia adalah bomber yang tak kalah tajam dari pemain seharga 100 juta euro itu. Jika dikalkulasi, dari 44 pertandingan yang sudah Tami Abraham jalankan bersama AS Roma, ia telah menyumbangkan 24 gol dan 4 asis untuk tim ibu kota Italia tersebut. Sedangkan Romelu Lukaku yang diboyong Chelsea dengan harga selangit hanya mampu mencetak 12 gol dari 36 pertandingan. Chelsea memang seharusnya menyesal dengan menjual striker serbabisa seperti Tami dan menggantikannya dengan Lukaku yang bisa dikatakan, banyak tingkah, nah, Tami Abraham adalah pemain efisien, dibawah komando Jose Mourinho, tugas ia tak hanya mencetak gol, lebih dari itu. Sejak diboyong AS Roma dari Chelsea, pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi pemain andalan Mourinho untuk mendobrat pertahanan lawan, tak butuh waktu lama bagi Tami untuk menciptakan gol pertamanya bersama Roma. Saat Roma membantai tim promosi Salernitana 4-0, Tami sukses menyumbang 1 gol. Di pertandingan debutnya, Tami juga berhasil menyumbang 2 asis untuk Igi Alorosi saat melawan Fiorentina. Penampilan Ciamik juga ia tunjukkan di saat tim asuhan Jose Mourinho itu bermain di Liga Conference Eropa. Tami yang masuk di babak kedua sukses menyumbang 1 gol untuk membawa tim Ibu Kota menang dengan skor 5-1 melawan CSKA Sofia. Kini, selain berhasil membawa AS Roma melaju ke babak semifinal, ia juga berada di puncak daftar top skor Liga Conference Eropa dengan dulangan 8 gol. Juga tak lepas dari andil penyerang asal Inggris itu, juga tak menjadi perdebatan berhasilnya Tami Abraham masuk ke skuad tim Nas Inggris di kualifikasi Piala Dunia lalu, dengan menggeser nama elit seperti Dominic Calvert-Lewin dan Oli Watkins. Saya mencoba untuk menciptakan monster penyerang untuk Gareth Southgate, kata Mourinho dilansir Al Socher. Kecuali Southgate tidak memiliki mata yang tepat dan masih belum memanggilnya ke tim Nasional Inggris, maka saya akan menyarankan Tami untuk pindah negara saja. Lanjutnya, Mourinho benar-benar membentuk sosok penyerang monster dalam diri Tami Abraham. Akan menjadi hal yang istimewa jika peran klinis Tami juga dibarengi dengan produktivitas gol yang mentereng. Jelas torehan 24 golnya bersama AS Roma akan terus bertambah. Kerja keras dan moncernya ia dengan permainan pragmatis Mourinho membuat Tami semakin subur. Kini, Tami Abraham berpeluang besar untuk memberi gelar pertamanya bagi AS Roma. Liga Konferens Eropa menjadi kompetisi yang nampaknya tak akan sulit untuk ia raih. Terima kasih telah menonton!